kembali lagi ke channel afet tadi oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi hala ini nah jadinya jika kalian itu ingin menggunakan aplikasi hala namun kalian bingung bagaimana cara menggunakannya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow instagram sedipojokkiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi nah langsung saja disini setelah kalian daftar atau login kalian menggunakan nomor telepon atau bingung bagaimana cara loginnya kalian bisa lihat video saya sebelum video ini saya sudah buatkan tutorial login atau masuknya ya oke nah jadinya ini adalah tampilan dari aplikasi hala nya ya seperti ini ya oke nah jadinya disini kalian itu bisa lihat di pojok kiri atas terlebih dahulu nah disini ada nomor hp ini ya ini adalah nomor hp yang saya biasa gunakan untuk buat konten dan saya tidak pakai kemudian disini ada profil disini kalian bisa lihat disini profil kalian id saya status dan ini berlangganan wifi ya disini kalian bisa lihat kemudian disini ada fitur permintaan pertemanan yang dimana disini kalian bisa lihat orang yang ingin menambahkan kalian sebagai teman ya disini kalian bisa asesi oke dan disini kalian tuh juga bisa mengundang teman kalian ya nah disini kalian tinggal klik saja undang teman kemudian disini kalian bisa klik sinkron kota kemudian disini ada pengaturannya dimana pengaturan ini kalian tuh bisa mengatur sistem yang ada di dalam aplikasi hala ini ya sesuai dengan keinginan kalian dan kenyamanan kalian kemudian di pojok kiri atas ini kita klik bagi aplikasi jadinya disini kalian tuh bisa membagikan aplikasi nah jadinya disini di tampilan yang awal ini yang logo jam ini ini adalah panggilan yang dimana disini kalian itu bisa menambahkan teman kalian kalian tinggal klik saja icon plus di pojok kanan bawah kemudian disini kalian itu tinggal masukkan saja id atau nomor ponsel kalian atau nomor ponsel mantan teman kalian atau sahabat keluarga kalian ini yang kalian tinggal masukkan disini nomor telpon atau id dari aplikasi hala ini ya oke nah kemudian disini kalian cari kemudian kalian tambahkan teman kalian sudah bisa mengobrol oke nah kemudian disini ada fitur obrolan yang dimana fitur obrolan ini kalian tuh bisa chat atau seperti whatsapp ya atau seperti sms kalian bisa chat melalui ini sama saja caranya untuk menambahkan orang kalian klik icon plus di pojok kanan bawah kalian masukkan id atau nomor ponsel kalian cari ya oke seperti ini nah kemudian disini ada kontak yang dimana kontak-kontak ini adalah tempat kalian bisa melihat orang-orang atau teman kalian yang sudah kalian itu menambahkan pertemanan di hala ini ya jadinya disini kalian bisa lihat ya oke nah disini ada selengkapnya disini kalian tuh bisa bergabung ke dalam vip yang dimana jika kalian bergabung ke dalam vip ini kalian akan mendapatkan banyak sekali tambahan-tambahan yang orang lain tidak bisa dapatkan ya hanya kalian saja nah di pojok kanan atas disini kalian bisa lihat disini ada fitur pasang status dan pengaturan ya oke nah seperti ini ya cukup mudah bukan untuk cara menggunakan aplikasi hala ini ya oke oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara menggunakan aplikasi hala semoga tutorial atau tips yang bermanfaat jika tutorial atau tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa kalian paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar see you next time and bye